Terima kasih saudara Anda masih setia bersama kami. Saudara masyarakat Kabupaten Ngada menggemari pertandingan olahraga bola kaki termasuk olahraga futsal yang kini menjadi salah satu primadona untuk ditonton walau dilaksanakan pada malam hari. Masyarakat antusias menyaksikan pertandingan tim terbaik di tengah udara dingin di kota Bajawa sembari memberikan dukungan terbaik bagi tim kesayangan yang berlaga. Beginilah suasana malam hari di lapangan futsal milik SMP Negeri 1 Bajawa yang dipenuhi dengan masyarakat untuk menyaksikan laga terbaik tim futsal yang ikut bertanding pada turnamen komunitas Cicago Cup. Walau udara dingin masih menjadi kendala tersendiri bagi para pemain dan masyarakat dapat menyaksikan pertandingan dengan aman dan nyaman. Masyarakat terlihat sangat menikmati pola permainan tim futsal yang bertanding yang saling serang dengan menggunakan teknik permainan dalam tempo tinggi. Walau turnamen dilakukan pada malam hari dan bermodalkan lampu sorot di setiap sudut untuk memudahkan para pemain bisa bertanding dengan baik dan nyaman. Ketua Panitia Turnamen Futsal Cicago Cup Mariano Nawas sangat berterima kasih kepada semua tim yang terlibat dalam turnamen kali ini. Walau diselenggarakan pada malam hari tetapi sangat diminati oleh klub futsal dan mendapatkan respon positif dari masyarakat dengan memenuhi sekitar area pertandingan sembari memberikan dukungan penuh bagi tim kesayangan mereka yang berlaga. Kami sudah menjalankan kegiatan teknik permainan ini yang keempat, satu, dua, tiga kita masih di SMP dua, sekarang yang keempat kita di SMP satu. Dan target kami kenapa kami selalu bermain di jam-jam larut atau jam malam karena kita lihat situasi dan kondisi masyarakat kita kebanyakan sibuk dan kegiatan, dan banyak tim juga mereka adalah tim yang profesinya pekerjaannya di kantoran makanya kami mengambil kebijakan untuk bermain di sore hari sampai malam. Open Turnamen Cicago Cup kali ini diikuti oleh 28 tim yang berasal dari tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Menggerai Timur, Kabupaten ND, dan Kabupaten Ngada dengan total hadiah bagi juara satu, sepuluh juta, juara dua, tujuh juta, juara tiga, lima juta, dan juara empat, tiga juta rupiah. Dari Kabupaten Ngada, Lek Sinunu, TVRI NTT.